Bagi yang bekerja, khususnya emak-emak ya, coba tanyakan kepada dirimu, apa sih yang kau cari dari pekerjaan itu? Tadi suami sudah menyebutkan prestasinya ini, itu, macam-macam, apa sih yang kau cari sebenarnya? Allah mengatakan, Kalian para wanita tinggal di rumah kalian, ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan, tapi kalau keluar, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliya, perselingkuhan banyak terjadi di tempat kerja dengan teman kerja, Dan itu fenomena gunung es ya, yang mungkin yang ketahuan, beberapa berita ketahuan, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, bermain sama ini, itu, ya itu yang ketahuan, yang gak ketahuan banyak sekali Maka kembali kepada suami, kalau antum takut, ya istri harus taat sama suaminya, kalau suaminya mengatakan, istriku, mulai besok engkau risen, wajib taat gak ibu-ibu? Wajib taat, kalau mertua gak terima, loh saya yang nyekolahkan anak saya, saya yang bayarin dia, enak banget gue suruh dia berhenti, jangan nak, terus kerja Mana yang harus kita atin, suami apa bapak? Gak jadi anak durhaka dia nanti, ngomong sama bapak, ayah, ayah ingat dulu nyerahkan anak sama dia Ayah nyerahkan anak sama dia, dan dia mengatakan diterima anak sama dia Jadi itu mungkin yang perlu jadi perhatian Kemudian pekerjaan di luar juga, ada wanita yang bekerja di luar memang peran dia dibutuhkan sekali Memang ada dokter kandungan perempuan, atau mungkin ada dokter wanita yang memang dibutuhkan untuk penyakit yang memang khusus buat para wanita Umpamanya, niatkan lillahi ta'ala, dia juga mengobatin, dia juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat Dan mungkin suami akan dapat bagian pahala Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan umum yang sebenarnya hanya untuk cari duit saja Yang nilai khidmatnya, konstribusinya kepada umat gak besar Ya, present itu mungkin bisa jadi pilihan Terima kasih telah menonton!